Hai dijual ya paling ukuran dua setengah itulah satu ekor iya tinggi juga ya itu kenapa itu alasannya Bang Anton kartingnya apa kambingnya bagus atau gimana bagus-bagus ya iya sebab kita kalian gede itu nanti calon besar Iya kalau dari telinganya bagus ini temen-temen tapi tanduknya bagus nggak nih Bang Anton ini bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sore ini saya mau review kandang kambing nah ini ada yang beda teman-teman karena kandang kambingnya terletak di kebun dan kemungkinan kalau ditaruh di rumah ini dekat dengan pemukiman dan mungkin ini sengaja sudah ditaruh di kebun dan jaraknya juga tidak terlalu jauh teman-teman kita coba tanya-tanya sama pemilik kandangnya ada pemilik kandangnya teman-teman ini sudah ada pemilik kandangnya dan ini ada kambing sepertinya campur teman-teman ada kambing rambon dan kambing di sana sepertinya ada kambing krosbur Oke teman-teman yang baru menemukan channel saya jangan lupa dukung dengan cara like dan subscribe agar channel terus berkembang namanya siapa Bang Antoni namanya Bang Anton alamatnya alamat web ring alamat di desa web ring kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus teman-teman ini Bang Anton ini kambingnya jenis apa aja ini jenis ini aja krosbur campur lah campur ada kambing rambon juga ya rambon semuanya berapa ekor 10 ada 10 ekor sudah lama ini Bang Anton pernah kambing udah hampir 6 tahunan 6 tahunan Bang Anton ini semuanya ini kan saya tadi di bawah ini ya lihat kandang kambing di kebun apa ini alasannya ditaruh di kebun ya nggak ada tempat soalnya nggak ada tempat Iya Oh jadi di rumahnya sempit di kebun ini selama 6 tahun kandang kambingnya udah di kebun seperti ini atau barusan ini yang selamanya inilah Oh enam tahun memang udah di sini ini ya iya tapi kalau keamanan gimana itu selama enam tahun kandang kandangnya di sini kambingnya gimana nih Ambililah sih enggak pernah ada pencurian ya nggak ada terus kambingnya juga bisa kekontrol Iya berapa malem Oh kalau malem Iya kalau malem juga sering dikontrol Iya mantep ini teman-teman ini adalah solusi bagi teman-teman yang mau betenak kambing tapi tidak ada lahan ini terbisa ada taruh Bang Anton ini maksud saya kambingnya beranak tidak ketahuan gitu udah sering sih sering Iya sampai mati di dalam sering Oh jadi itu jadi kendala juga ya ya Anton ya kambingnya mati tidak ketahuan karena beranak itu babonya apa anaknya anaknya Oh anaknya kecepet-kecepet selama 6 tahun ini Bang Anton ini pernah berapa ekor isi kandangnya ini kalau penuh ini 50 pernah 52 52 luar biasa 52 ekor teman-teman apa ini ya Bang Anton ini yang menjadi motivasi saking pengennya ternak terus taruh kandang di kebun ya pakai hiburan aja pakai hiburan Iya terus ada dorongan nggak dari orangtua atau keluarga ada ya Iya ini ada yang mau dijual nggak ini Bang Anton belum ada sih kalau yang terakhir kambing mana nih yang mau ditawar orang yang ini yang ini yang itu yang itu 2.000 yang itu 2 juta yang jantan ini Iya satu ekor berapa dua ekor dua juta satu ekor yang ini Iya yang hitam itu umur berapa ini Bang Antoni umur Hai ada belum ada setahun lah itu kurang lebih 9-8 bulan kayaknya Iya mana ini induknya ini itu Oh yang itu ya itu anaknya baru umur barusan setengah bulan Oh jadi ini memang kayaknya belum belum terlihat satu tahun ini temen-temen sudah ada yang nawar 2 juta itu nawar petani atau belantik itu Bang Anton Ami Oh petani mau ditenak ya Iya oh gitu kalau yang ini kambing krosbur ini banget ya Iya ini hasil peranakan sendiri atau beli Oh beli Iya dari petani atau belantik belantik berapa ini Bang Anton kambing 3.000 3 juta temen-temen umur waktu beli berapa setahun lah umur satu tahun ya terus yang kalau di kandang ini udah berapa lama ini kambing badut ini belum ada setahun di sini belum ada setahun kanduknya kayaknya habis dipotong Bang Anton ya memang patah sendiri Oh patah sendiri ya Bang bengkok bengkok ini belum hamil ini udah udah ini pacarnya Iya Bang Anton Bang Anton kan udah ternak selama enam tahun terus kandangnya ini di kebun ya eh pernah nggak kandangnya ini kan kalau biasanya kalau di kebun ini kan ada binatang kayak apaan itu beruang itu kebun pernah datang pernah pernah itu minap depon jengkol itu Oh jadi disitu pernah ada beruangnya Iya gemul ya Iya nama lainnya juga ya beruang atau gemul itu kambingnya dimakan atau enggak itu enggak Oh enggak lewat doang cuma lewat aja jadi memang enggak ada ya kalau binatang buas yang makan kambing ya enggak ada paling itu itu kendalanya cuma anaknya kecepatkan ia itu jadi memang sangat aman sekali teman-teman di tempat Bang Anton ini walaupun jarak dari rumah berapa menit itu kalau dari rumah kira-kira ke kandang ini Bang Anton tadi kita paling setengah jam lah 30 menit ya Iya dari rumah berarti ini cari pakannya di keliling kebun ini Bang Anton ya Iya itu tempatnya teman-teman Hai mengumpul kebun enggak ada pemukiman terakhir ngejual kapan ini Bang Anton kambing di kandang ini yang belum di sini nih belum pernah jual kita belum pernah Iya soalnya barusan barusan bikin lah kandang barusan pindah dari bawah Oh jadi selama enam tahun ini tadinya enggak di sini kandangnya Iya di bawah sana Oh di bawah sana teman-teman jadi di sini barusan bikin Oh gitu belum ada setahun di sini ini belum ada setahun ini kandangnya Iya kalau ukurannya berapa ini Bang Anton ini kandangnya 6 meter 6 meter buka-buka 2 buka 22 meter Bang Anton kalau biasanya petani belantik itu yang nyari kambing badut itu kambing jenis apa sih kalau biasanya yang dicari ya kayak gini aja Rambon Rambon Jawarandu Iya jadi memang harganya juga mungkin terjangkau ya Iya biasanya ngejual harga berapa itu kalau badut bapak Rebu 4 juta iya paling besar ya iya umur berapa itu Bang Anton umur 22 tahun ya Iya mungkin itu terlalu udah ranking besarnya teman-teman ya di harga 4 juta kalau tinggi tinggi badan itu sampai berapa itu Bang Anton kira-kira satu meter lah jadi hampir satu meter Iya Wih satu meter teman-teman tinggi sekali berarti ya gemuk itu pastinya Bang Anton gemuk makanan kayak gini aja Galiandra ini ya Iya ini ngambilnya di kebun atau pinggir sungai ini banget di di kebun di kebun jadi full makan hijauan ini ya untuk ngasih makan berapa kali sehari biasa Bang Anton ini empat sehari empat kali Iya jam jam 5 jam 2 jam 2 apa itu jam 2 siang Oh jam 2 siang pertama ya jam keduanya jam 5 ya pagi pagi tiga kali dong berarti 4 kali dan sore Oh sama sore ya iya maghrib ini ya tambahin keren teman-teman terus kalau kohenya ini biasanya dijual atau untuk pupuk di kebun ini banget pakai pupuk sendirilah pakai pupuk sendiri ya biarin subur jukutnya kumputnya biar subur teman-teman jadi emang nggak dijual kotoran kami nya sama Bang Anton ini keren 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 jadi memang yang tadi yang jantan tadi belum dijual Bang Anton ya belum Emang Bang Anton tuh mintanya harga berapa itu kira-kira kalau dijual ya paling ukuran dua setengah itulah satu ekor iya tinggi juga ya itu kenapa itu alasannya Bang Anton kartingnya apa kambingnya bagus atau gimana bagus bagus-bagus ya iya coba kita kalen gede itu nanti calon besar Iya kalau dari telinganya bagus ini temen-temen tapi tanduknya bagus nggak nih Bang Anton ini bagus yang itu mandan ini tuh kecil ya kecil minta dua juta setengah teman-teman tapi kalau ada yang minta ini jual ini ya jual lah dua juta setengah satu iya satunya enggak kurang lagi ini enggak dua juta setengah satu berarti dua lima juta iya enggak goyang itu Bang Anton harga segitu Enggak lah pas-pas mirip kambing kacang ini temen-temen telinganya kemungkinan badutnya seperti ini Bang Anton ya Oh bandutnya super itu barutnya super Iya malah anaknya kayak gitu cucu anaknya nih ini kalau untuk akikah belum masuk ini Bang Anton ya udah masuk itu udah masuk tapi korban belum ini ya belum ini teman-teman minta dua juta setengah tahu ini nego halus atau tidak ini benda nih Terima kasih.